Hai apa kabar ketemu lagi di YouTube channel Tati Kitchen kali ini aku mau bikin bolus mangkak kuning ini teksturnya padat tapi lembut banget rasanya juga enak wajib buat dicoba Hai untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya Terima kasih pertama-tama disini aku menggunakan tiga butir telur ini ukuran besar yang aku pakai ditambah 160 gram gula pasir dan setengah sendok teh SP ini kita mixer selama satu menit dengan speed rendah hingga gulanya hancur kemudian naikkan speednya menjadi yang paling tinggi kita mixer hingga kental berjejak tambahkan setengah sendok teh garam dan sepertiga sendok teh vanili Hai nah ini adonannya udah kental berjejak ya sekarang ini aku mau tambahin 200 ml santan ini aku pakai santan karat tanpa campuran air ya ini kita masukkan santannya secara bertahap dan kemudian kemudian dimixer hingga tercampur rata dengan menggunakan speed rendah saja Hai setelah tercampur rata untuk next stepnya ini kita masukkan tepung terigu di sini aku menggunakan 220 gram tepung terigu protein sedang ini aku memakai segitiga biru ya kita masukkan tepungnya secara bertahap dan jangan lupa untuk diayak terlebih dahulu setelah diayak ini kita mixer dengan speed paling rendah asal tercampur rata saja ya teman-teman Hai nah ini dia adonannya udah tercampur dan ini aku ratakan kembali dengan menggunakan spatula ya Hai next stepnya bagi adonan menjadi tiga ini satu adonan yang sedikit yang satunya agak lebih banyak kemudian yang satu lagi itu yang paling banyak nanti untuk yang warna kuning yang paling sedikit biarkan untuk warna putih yang agak banyak ini kita tambahkan pewarna hijau lalu kita campur seperti ini hingga merata Hai nah ini dia yang untuk adonan paling banyak itu kita kasih pewarna kuning muda kita campur hingga rata seperti ini lalu kemudian siapkan loyang ini olesi dulu loyangnya dengan menggunakan minyak aku memakai loyang puding diameter 20 cm ya Hai taburi dengan biji wijen hitam secukupnya saja Hai lalu setelah itu kita tuang adonan yang warna kuning ke dalam loyang lalu setelah itu kita hentakkan satu kali saja jangan banyak-banyak nanti biji wijennya bisa ngumpul ke bawah semua kalau terlalu dihentakan kemudian kita masukkan ke dalam panci yang sudah dipanaskan dan kita kukus selama 5 menit lalu kita tuang adonan warna putih dan kita kukus kembali selama 3 menit dan yang terakhir kita masukkan adonan yang warna hijau ini yang terakhir aku kukus selama kurang lebih 35 menit atau hingga kuenya matang ya Nah ini dia kuenya udah matang ya ini kita biarkan dulu kuenya agak udah dingin baru kita keluarkan dari loyangnya Hai nah ini cantik banget ya teman-teman warnanya cerah kuenya juga lembut dan enak banget lalu setelah itu kita bisa potong-potong sesuai selera dan kue bolunya siap untuk disajikan terima kasih sudah menonton sampai jumpa pada video selanjutnya Hai jangan lupa untuk klik like subscribe komen dan share postingan ini sebanyak-banyaknya agar kita semakin bersemangat membuat konten untuk kalian terima kasih